Pemerintah memastikan akan terus mendorong peran pencegahan dan penindakan praktik korupsi untuk penegakan hukum dan menjaga peluang menjadi negara maju. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, salah satu alasan suatu negara sulit menjadi negara maju yakni korupsi yang tidak terkendali. Korupsi juga dapat membuat tingkat kesenjangan masyarakat makin tinggi. Artinya jurang perbedaan antara orang kaya dan orang miskin makin lebar. Untuk itu perbaikan tata kelola pemerintahan dan juga penanganan korupsi menjadi syarat bagi sebuah negara untuk bisa menjadi negara maju. Sri Mulyani menilai koruptor adalah kelompok-kelompok orang besar yang memiliki kuasa politik, ekonomi, dan sosial yang semakin kaya akibat praktik korupsi. Sementara itu mayoritas masyarakat miskin akan tetap miskin dan tidak ada yang memperhatikan nasib dan kesejahteraannya. Efek erosi dan korusif dari korupsi itu menggerogoti setiap upaya kemajuannya. Sehingga negara-negara ini terus menerus di dalam perangkat negara yang hanya setengah maju atau sedikit di atas posisi negara miskin. Salah satu juga elemen yang penting dengan korupsi adalah terciptanya inequality atau kesenjangan yang sakit. Terima kasih telah menonton!